Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada toko, pinggir jalan pun jadi pilihan untuk memajang barang. Begitulah yang dilakukan para penjual furnitur berbahan rotan di kota Tasik Malaya, tepatnya di Mundaran Linggajati. Mereka berada di sana bukan hitungan bulan, tapi sudah tahunan. Yoyon Sutyono misalnya, pria asal Cirebon ini mengaku sudah 12 tahun menekuni usaha tersebut. Ia mengatakan barang-barang yang dijualnya merupakan milik orang lain. Bosnya orang Cirebon. Bukan hanya di kota Tasik Malaya, orang-orang macam Yoyon ini tersebar di banyak daerah, seperti Semarang, Kudus, Pati, dan daerah lainnya. Ada banyak furnitur yang dijual Yoyon, mulai dari kursi untuk bersantai, kursi untuk di ruang tamu, sampai tempat tidur bayi. Harganya variatif, mulai dari 200 ribu sampai 800 ribu rupiah. Saat ditanya soal pendapatan, Yoyon mengaku tak menentu. Kadang dalam waktu tiga hari, tak satupun barang terjual. Namun, ia tak patah semangat demi anak dan istri yang menunggu di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.